Intro Bali United bikin apes Persib Bandung, bertubi-tubi, Zalnando tak berdaya, Mohamed Rashid menyusul Bali United masih bikin apes Persib Bandung, bertubi-tubi, Zalnando tak berdaya, Mohamed Rashid menyusul Bali United menjadi batu sandungan terberat pada tiga pertandingan terakhir Persib Bandung Bahkan tak hanya saat laga berlangsung, dengan kekalahan 1-0 yang dirasakan Pangeran Biru di pekan ke-19 Namun juga setelahnya, striker Bali United di putaran pertama Liga 1, juga membuat Persib Bandung apes, dan terlempar dari tiga besar klasemen sementara Kini jelang menghadapi Borneo FC, pada pekan ke-20, Persib Bandung lagi-lagi karena Bali United masih mengalami nasib sial Nasib apes dalam tiga laga terakhir, membuat Persib Bandung pun harus rela terlempar dari tiga besar klasemen Liga 1 Tiga kesialan dalam tiga laga terakhir, patut disesalkan Pangeran Biru, Robert Alberts bisa apa? Kemenangan Bali United yang dicetak Stefano Lillipali, pemain yang sehari sebelumnya santer dikabarkan akan direkrut Maung Bandung Pada pekan ke-19, menjadi batu sandungan pertama yang diterima Persib Bandung Stefano Lillipali menjadi mimpi buruk Persib Bandung pada laga di pekan ke-19, yang digelar pada kamis tanggal 13 Januari 2022 lalu Nasib apes kedua datang dari mantan striker Bali United, Melvin Plache, yang kini menjadi andalan Bayangkara FC Dirinya menjadi penentu kemenangan tim atas dua gol yang dicetaknya ke gawang Madura United Kemenangan 3-2 atas Laskar Sakrah, membuat Bayangkara FC naik peringkat kedua, dengan nilai 40 poin Meski laga lawan Bali United, namun Persib Bandung masih tidak bisa lepas dari kesialan yang menimpa, seakan datang bertubi-tubi Kini jelang laga melawan Borneo FC, Persib Bandung dipastikan tidak bisa memainkan Zalnando Akibat kartu kuning yang diterimanya saat melawan Bali United Akibat kartu kuning itu, Zalnando dipastikan harus absen pada laga kontra Borneo FC, Rabu tanggal 18 Januari 2022 mendatang Sebab, pemain bernomor punggung 27 tersebut harus menjalani hukuman larangan sekali bertanding akibat akumulasi kartu kuning Ini adalah kartu kuning kelima bagi Zalnando Sebelumnya pemain belakang asal kota Cimai tersebut sudah mendapat kartu kuning saat Pangeran Biru menghadapi Bayangkara FC Persela Lamongan, Arema FC, dan Persebaya Surabaya Selain itu, Febri Haryadi, dan Mohamed Rashid pun siap-siap untuk absen membela Persib Bandung Mereka berdua juga menerima kartu kuning saat melawan Bali United Bagi Mohamed Rashid, ini adalah kartu kuning keempatnya Sedangkan bagi Febri Haryadi, kartu kuning yang diterimanya saat melawan Bali United menjadi yang kedua musim ini Febri Haryadi, dan Mohamed Rashid pun siap-siap tidak bisa memperkuat Persib Bandung pada laga kedepannya Jika menerima satu kartu kuning lagi, dipastikan mereka harus absen akibat hukuman akumulasi kartu yang diterima Bali United benar-benar menjadi batu sandungan Persib Bandung pada musim ini Terima kasih telah menonton!